Pemirsa sejumlah relawan di kota Batam Provinsi Kepri mendeklarasikan dukungannya kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres tahun 2024. Kelompok yang mengatasnamakan relawan kerja Erick Thohir itu menggelar deklarasi di Hotel Said Batam Center pada Sabtu 26 Maret 2022. Mereka menilai Erick Thohir adalah sosok muda yang bakal bisa meneruskan kepemimpinan Indonesia. Ketua Penitia Pelaksanaan Di Gunawan mengatakan deklarasi yang digelarnya itu adalah dukungan untuk Erick Thohir dari kelompok yang telah dibentuknya. Pasalnya Erick Thohir adalah sosok pria yang pantas dan layak untuk memimpin Indonesia ke depannya. Disebutkannya sebab pihak bertekad mendukung Erick Thohir jadi orang nomor satu di tanah air ini adalah karena dia melihat dari tiga aspek, yakni dari profilnya, track record, dan output Erick Thohir selama ini. masalah hukum. Ya ini menyatakan dukungan dari masyarakat ya, puni dari grassroots, dari akar rumput, bahwa kita menilai kinerja Pak Erick Thohir. Dengan begitu, kita menampung aspirasi masyarakat untuk mendukung Pak Erick sebagai calon presiden RI periode 2024-2029. Untuk itu, kita selenggarakan acara ini mendeklarasikan bahwa kita menyatakan dukungan terhadap beliau. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi lewat pidato sayang, bahwa kami menilai dari tiga aspek, tiga poin, yaitu dari profil, track record beliau, dan yang ketiga, yang paling penting adalah output beliau. Jadi, hasil kerja beliau yang langsung berkenaan dengan masyarakat. Itu sih tiga poin yang menjadi pertimbangan kami. Kita tetap menunggu arahan dari rakyat nasional, karena kita juga punya struktur organisasi yang jelas, kita punya satu komando. Jadi, kedepannya tetap kita berdasarkan instruksi dari pusat, yang pasti kita tetap mengkampanyekan beliau. Memang dinamika di lapangan selalu berubah, tapi ini komitmen kami sejak awal, dan kami tetap konsisten untuk mendukung beliau sebagai calon presiden RI. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua, sebuah rakyat merdeka, atas dukungannya. Saya harap, kedepannya tetap konsisten, dan mempunyai komitmen yang kuat untuk terus mendukung Pak Erick sebagai RI1. Dijelaskan oleh Andi Gunawan, Ketua Penitia Pelaksana dalam melakukan dukungan itu, pihaknya memiliki satu komando langsung dari pusat, pihaknya di Provinsi Kepri, dan khususnya di Kota Batam, siap menjalankan instruksi yang diberikan. Wino TV Kepri dari Kota Batam mengabarkan.